Meski sudah ditangani pihak kepolisian sejak beberapa bulan lalu, namun kasus penyerobotan lahan milik Asiom di Pangke Barat Karimun tak kunjung selesai. Kasus penyerobotan lahan di desa Pangke Barat semakin tidak berujung. Pasalnya para penggarap tidak mengakui jika lahan yang sudah mereka duduki puluhan tahun adalah lahan milik Asiom dan ahli warisnya. Namun seorang warga bersaksi lahan seluas 64 hektare yang kini bersengkita adalah milik Asiom yang sudah dialih wariskan kepada anak-anaknya. Selain bisa dibuktikan dengan surat-surat pemilikan yang sah, juga bisa dibuktikan dengan keberadaan fisik seperti tapak bangunan rumah dan bangunan lainnya yang kini masih ada. Itu penyerobotan sekitar tahun kurang lebih tahun 2000 Pak. Ini siapa yang nyerobot? Yang nyerobot itu saya sudah kurang tahu Pak. Yang sekarang ini soalnya orang yang nyerobot itu orang dari luar kebanyakan dan orang itu sekarang sudah menjual kepada orang-orang yang sudah menjual kepada orang yang ada sekarang. Orang ini yang ada sekarang kebanyakan orang beli semua Pak. Menurut warga lainnya penyerobotan lahan milik keluarga Asiom terjadi tahun 2000 silam. Iwan Mohan dan Edi Kencana, AINews, melaporkan.